oke ini adalah contoh bunga sederhana yang akan kita buat untuk membuatnya pertama kita siapkan kertas dengan bentuk persegi kemudian kita lipat secara diagonal untuk bagian yang berwarna seperti ini oke lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita akan membuat puliminari base disini oke langkah selanjutnya kita buka lipatan balik ke bagian yang berwarna putih kita lipat secara horizontal lakukan untuk dua-duanya tepat di bagian tengah seperti ini buka kembali lipatan lipat lagi sisi yang lainnya seperti ini secara horizontal juga kemudian kita buka lipatannya posisikan dalam posisi seperti ini kemudian tekan bagian tepi tingkupkan dan bagian atas kita tekan seperti ini oke lakukan bagian tepinya langkah selanjutnya kita melipat bagian ini ke arah segitiga seperti ini lakukan untuk ke empat-empatnya kita lipat ke arah kiri lipat bagian belakang ke arah kanan kemudian lakukan hal yang sama untuk dua sisi yang terakhir ini lipat membenuhi segitiga kemudian balik oke selanjutnya kita melipat tiap segitiga ini ke atas seperti ini sehingga membentuk segitiga yang lebih kecil lakukan hal yang sama untuk ke empat-empatnya balik lipat seperti ini putar dan lipat seperti ini oke setelah itu kita buka kembali semua lipatannya langkah selanjutnya adalah kita melipat ini balik ke dalam sini seperti ini ini mungkin agak sedikit rumit oke samakan lipatannya tadi seperti ini kita masukkan semuanya lakukan dulu pada sisi yang berhadapan biar lebih mudah kita buka seluruhnya aja seperti ini kemudian kembalikan lipatannya ke arah yang tadi untuk puliminari base nya kemudian kita tinggal membuka bagian dalam ini oh maaf ya puliminari base nya seperti ini tadi oke kita lipat bagian ini ke arah luar seperti ini lakukan hal yang sama untuk ke empat sisinya kemudian betulnya si pendonya kurang bagus ya jika dibilang bunga yuk 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 ups oke sudah jadi selek ya korigami bunga paling sederhana terima kasih telah menyaksikan jangan lupa like, share, komen, setelah berlangganan dan sampai jumpa lagi terima kasih telah menonton